Hai guys perkenalkan namaku Amri hari ini aku akan berkunjung ke salah satu bangunan pesejarah di kota Pekalongan siapkan kamera kalian guys banyak lo spot-spot menarik di kota Pekalongan nah ini dia salah satunya museum Batik Pekalonga pada masa pandemi COVID-19 ini museum tetap membuka pelayanan dengan penyesuaian terhadap protokol kesehatan selalu pakai masker dan sering-sering cuci tangan ya guys pertama kali kita memasuki museum kita bakal disambut ramah dengan modal uang Rp5.000 saja kalian sudah dapat menikmati fasilitas musuh museum ini terletak di kawasan budaya Jetayu dengan luas sekitar 2.500 m2 bangunan museum ini adalah bangunan peninggalan Belanda yang telah berdiri sejak tahun 1906 yang awalnya berfungsi sebagai kantor administrasi keuangan Fabric Gula gedung peninggalan Belanda ini memiliki sekitar 1149 koleksi batik dari seluruh penjuru dunia yang tertampung dalam beberapa ruang pamer yang menyajikan informasi dan visualisasi batik dari mulai sejarah batik alat-alat batik hingga produk-produk batik yang pastinya wajib kita lestarikan guys Oke guys setelah keliling-keliling di ruang pamer kita diarahkan menuju area workshop nah di bagian ini nih yang paling seru dengan tersedianya alat yang lengkap untuk membati disini kalian dapat mengekspresikan langsung karya kalian dengan maksimal keren gak tuh gimana hasilnya keren kan hahaha selain membuat batik tulis dengan cantik kalian harus cobain lu membuat batik dengan metode cap ya inilah hasilnya nggak kalah keren dong di gedung ini juga terdapat ruang audiovisual guys biasanya digunakan sebagai tempat pemutaran festival film-film gini karya anak-anak lokal guys Oke sampai sini dulu ya guys perjalanan kita mengunjungi musium batik jangan lupa ajak keluarga teman dan saudara untuk berkunjung ke musium ini yang pastinya banyak sekali ilmunya mengenai batik Anggap saja perjalanan ini sebagai pengingat kita bahwa kita memiliki keberagaman budaya di Indonesia yang harus selalu kita lestarikan Bangkitlah batik Indonesia